Bikin es cendol ala-ala yang lagi viral Konon katanya, sepaketnya tuh sampai 80 ribuan loh Penasaran sih, seenak apa ya? Ada yang udah pernah cobain belum? Yaudah lah ya, daripada penasaran Kita bikin aja yuk! Pertama kita bikin dulu kuah gula merahnya Di panci kita masak gula merah, gula pasir, air, sama garam Kalau kalian punya daun pandan, bisa ditambahin lagi supaya lebih wangi Aduk-aduk-aduk sampai gulanya larut dan agak mengental Ini boleh disaringin dulu ya Kalau udah agak dingin, supaya nanti dapet kuah cendol itu yang bener-bener bersih Lanjut sekarang mau bikin cendolnya Di panci kita masukin tepung beras, tepung tapioca, air, sama pasta pandan Kalau kalian mau bikin dari daun pandan asli juga bisa ya Tambahin garam supaya ada gurih-gurihnya Nyalain kompor pakai api sedang Masak sampai dia mengental Baru deh aduk rata sampai bercampur Kalau udah mulai berat itu kecilin apinya Aduk terus sampai bener-bener matang dan nanti meletup-letup Sekarang kita mau cetak cendolnya Siapin air es, aku pakai cetakan cendol kayak gini ya Murah loh ini aku beli online aja Nanti linknya aku cantumin di deskripsi ya Lucu ya liatnya Oke ini udah jadi Kita mau sajikan Di dasar gelas kita kasih cendolnya Dan kasih es batu yang banyak Tambahin nangka yang mateng Kalau gak ada gak apa-apa Nangkanya di skip aja Kemarin kebetulan ada di tukang sayur Tuang air gulanya Terakhir tuang juga susu cair Atau bisa juga ganti pakai santan ya Bun ini seger banget Modalnya itu cuma 20 ribuan Tapi udah bisa rasain cendol yang enak kayak gini Fiksi ini gak kalah sama yang dijual-jual abang tukang cendol Seenak yang lagi viral gak ya Semua alat masaknya Sospen, panci, casserole, sutil set sama kompor listriknya Aku pakai Idealife Ini alat masak yang recommended banget Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Yang mau cek harganya nanti aku taruh linknya di deskripsi ya Yang mau bikin di rumah ini dia bahan-bahannya Yuk bikin bun es cendol yang seger dan legit Share videonya Sampai ketemu lagi Bye-bye Happy cooking Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya